belajar, berbagi, berkontribusi Halo teman-teman, nama saya Irnasyus Hafira, Sarjana Kriminologi lulusan Universitas Indonesia dan saat ini saya adalah mahasiswi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gajamada Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kriminologi sebagai suatu cabang ilmu dan apa saja yang dibahas di dalam disiplin tersebut Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kriminologi Kriminologi berasal dari dua kata Krimen atau crime yang artinya adalah kejahatan dan logos atau logi yang artinya adalah ilmu Secara garis besar, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan Kriminologi sebagai disiplin pada umumnya tergabung pada dua payung besar ilmu yaitu ilmu sosial dan ilmu hukum Beda dari keduanya terdapat dari pendefinisian kejahatan itu sendiri Ilmu sosial mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang merugikan suatu pihak Sementara ilmu hukum mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana Lantas, mengapa definisi kejahatan dua bidang ilmu ini berbeda? Dosen saya semasa saya kuliah dulu menjelaskannya seperti ini Definisi kejahatan oleh ilmu sosial adalah tindakan yang merugikan suatu pihak Sehingga definisi ini mengakui tindakan-tindakan merugikan yang belum ada regulasinya sama sekali sebagai suatu bentuk kejahatan Hal ini kemudian bisa menjadi tahap awal perumusan suatu tindakan pidana Definisi ini kemudian melengkapi definisi dari ilmu hukum Karena hukum bersifat non-retroactive Yang pada konteks ini berarti efek dari suatu peraturan hukum tidak berlaku kepada kasus-kasus di mana peraturan hukum tersebut belum dibuat Sehingga harus ada definisi tindak pidananya dulu baru suatu kasus bisa disebut sebagai tindak pidana Contohnya adalah tindakan prostitusi Hingga saat ini prostitusi masih belum bisa dibilang sebagai kejahatan dalam ranah hukum Karena belum ada peraturan hukum yang secara gamblang meregulasi kegiatan prostitusi itu sendiri Sementara prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam ranah ilmu sosial ketika ada pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor